Pakar hukum Tata Negara Refli Harut menilai gugatan dari tim pemohon kasus perselisian pemilu 2019 terlalu banyak mengutarakan hal kualitatif. Menurut Refli, hal yang diutarakan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi sebagian besar bersifat kualitatif yang berkaitan dengan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih, lagi menurutnya bukanlah ranah KPU dalam memberikan jawaban atas perselolaan yang berkaitan dengan kecurangan aparatur sipil negara dan sebagainya. Kawan-kawan yang menurunkan barang itu capek, sehingga dari mahkamah. Permohonannya, permohon kan cukup banyak mengumumkakan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Dan itu jauh sekali dibandingkan dengan permohonan awal, dan ini kan harus dijauh oleh KPU. Kalau kualitatif, saya kira sama saja dan saya kira bukan porsi KPU untuk menjawabnya karena banyak menyasar kepada pasangan 01 ya, terutama keterlibatan petahana sebagai presiden dalam program pemerintah, kemudian keterlibatan aparat, dan lain sebagainya yang tentu bukan porsinya KPU untuk menjawab. Jadi, di situ ada masalah yang sifatnya substantif, yaitu bagaimana memberlakukan adil kedua-dua pihak yang satu diberikan kesempatan untuk memperbaiki, yang lain juga begitu. Tapi di sisi lain ada soal teknis, karena ternyata proses perbaikan permohonan yang kemudian dibacakan dalam persidangan itu memang menyangkut hal-hal yang sangat teknis dan banyak, sehingga butuh waktu sesungguhnya untuk menjawabnya satu-satu. Terima kasih telah menonton!